Kembali ratas pada sore hari ini, kita akan melakukan evaluasi mingguan terhadap pelaksanaan PPKM. Dalam skan terakhir, kasus aktif kita menurun 892 kasus, dari 9.018 kasus di 14 November menjadi 8.126 kasus di 21 November. Dan untuk penambahan kasus baru, rata-rata 362 kasus setiap harinya. Dan kita sebentar lagi juga akan masuk ke libur Natal Tahun Baru. Yang kita tahu, sudah saat ini kasus COVID-19 di Eropa semuanya naik. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya minta seluruh kementerian dan lembaga frekuensinya sama dalam menghadapi bulan Desember 2021 ini. Sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama, jangan terjebak pada ego sektoral. Utamakan kerjasama, utamakan koordinasi, sehingga kelihatan bahwa kita memiliki frekuensi yang sama. Yang kedua, juga perlu saya ingatkan bahwa kegiatan kick-off untuk Serpa Meeting di KTT G20 nanti akan dilakukan di Jakarta, dan kick-off untuk finance track di Bali di awal Desember, sehingga dunia akan melihat kita. Oleh sebab itu, kemampuan kita dalam mengendalikan pandem ini betul-betul diuji dan utamanya dalam menjalankan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, saya minta secara detail nanti didampingi dari Satgas, kedatangan delegasi di bandara, di hotel, dan di lingkungan hotel atau resort, sampai ke venue-venue. Ini penting sekali. Yang ketiga, mengenai rencana penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada saat Natal dan Tahun Baru, ini agar dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Saya sampaikan mengenai perkembangan kasus-kasus, kenaikan kasus yang ada di Eropa, ini penting sekali sebagai sebuah background dari keputusan yang akan kita ambil. Karena memang ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM Level 3 ini karena memang menginginkan situasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!